Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gajet TV Semoga kalian dalam keadaan sehat, rejeginya lancar dan apa yang kalian cita-citakan segera tercapai men Ayo, dimana nih? Seperti yang kalian lihat, gue sedang ada di toko ikan Tuh, ada beberapa ikan cupang, terus ikan cana dan beberapa ikan hias lainnya men Nah sekarang kita fokus dulu ke penyerokan ikan cana nih men Karena emang dari kemarin gue udah ada rencana ingin beli ikan cana Kebetulan lewat ke toko ikan ini men, ngelihat ada anakan cana white spot Yang kata si abangnya ini, kalau misalnya udah gede nih, nah minimal udah segede maru yellow itu Itu harganya bisa lumayan mahal sih katanya Soalnya dari proporsional si tubuhnya itu bagus men Dorsal atas bawahnya itu jabrik gondrong Ntar kalau udah di rumah akan gue tunjukin ke kalian segondrong apa sih Nah disini juga banyak, banyak banget lengkap disini men Selain perlengkapan-perlengkapan untuk akwarium Terus asesurah susuris Ikan-ikan hiasnya pun lumayan lengkap men Nah ini yang agak mencolok di mata nih Ikan-ikan glowfish atau ikan neon ini ya Kalau gak salah nih disebutnya Tuh, ikan-ikan buat hiasan-hiasan akwarium men Banyak banget disini Selain itu ikan-ikan arowana juga disini ada yang gede-gede nih Dan tuh bisa kalian lihat Ini salah satunya yang gue beli nih Pasir malang hitam men Karena untuk ikan yang gue beli ini White spot asiatica Dia background dagingnya itu Warna dagingnya itu warna hitam men Jadi gue pakai background pasir yang warna hitam juga Agar menambah kepekatan warna hitamnya Dan selain beli ikan dan pasirnya Gue beli untuk pakannya men Disini gue disaranin si abangnya nih Pakai udang sama pakai maggot Harganya murah lumayan sih Untuk udangnya ini Rp10.000 Untuk maggotnya pun Rp10.000 Nah langsung aja kita unboxing di rumah men Untuk ikan cananya Let's go Oke men Jadi langsung aja kita buka paketan nih Asil belanjaan gue barusan di toko ikan Tapi sebelum gue buka kreseknya Kita kasih makan dulu si ikan-ikan Yang ada di kolam legend ini men Kasian udah pada ke atas tuh Itu tandanya si ikan-ikannya udah lapar men Seperti biasa setengah tutup botol Tuh Kelihatan kan Kuning-kuning hitam-hitam Si ikan-ikan kecilnya Nah kalau Airnya jernih kayak gini kan Enak melihatannya men Kelihatannya enak Si ikan-ikannya jelas Terus kondisinya lapar juga nih kayaknya Jadi begitu ditabur si paketannya langsung Pada ke atas tanpa malu-malu tuh Si ikan-ikan sepatnya juga tuh Di bawah lihat tuh men Masya Allah banyak banget Ikan-ikan maskoynya tuh Pada naik Sama ikan-ikan mole Ikan gapinya Bagaimana kita lanjut Unboxing Bukan unboxing sih Uncresexing Gue beli apa aja tadi Yang pertama dan paling utama nih Gue beli Cana Asiatica White Spot Oh ntar kita review men Yang pertama Yang keduanya Gue beli media pasirnya nih men Medianya yang warna hitam Karena Asiatica White Spot ini Emang kulit dagingnya itu Warna dagingnya itu warna hitam men Jadi harus Dengan Background yang hitam Biar Si warnanya cepat jadi Dan Dua buah Dua jenis Pakannya men Ini maggot Ada blue maggot Sama Blue Spiriluna Atau udang tuh men Ini udangnya Nah Jadi ini Untuk aquariumnya Yang udah gue kemarin Udah gue siapin Gue akan review dulu Ikannya di Aquarium yang atas Sementara nanti Kalau udah gue review Gue akan simpen di aquarium yang bawah Men yang agak gedean Ini kalau Udah gede Terus Proporsi Badan sama warnanya bagus Ini harganya jutaan rupiah men Bismillahirrohmanirrohim Nah Gue kasih alasan Kenapa gue Pilih Baby Cana yang ini men Tuh Ini tadi kalau pas di Toko aquariumnya Warnanya masih Warna hitam pekat men Tapi karena di perjalanan Kegujreg 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 Kegoyang Goyang Jadi dia Agak Warnanya tuh Jadi bening Kayak gini Ini adalah Salah satu Alasan kenapa Gue Pilih Pilih dan beli si Itu sehat Lincah Terus si Sirip Sirip Atas bawahnya Itu Sayap Sayap Itu Jabrig Men Tuh Ngembang Kayak gitu Karena ada yang Kuncup Kuncup Tapi kalau yang ini tuh Malau Masih kecil Ini udah keliatan Jabrig Apalagi kalau misalkan Dilatih lagi Dirawat lagi Ini bisa Lebih Jabrig Gintar Kalau udah Gedenya itu Kayak gini men Nih Gue tunjukin Gambarnya Nah Kayak gitu Makanya Kenapa gue Pilih cana ini Karena ini Berpotensi Walaupun Butuh waktu Yang cukup lama Juga lumayan lama sih Nggak seminggu Dua minggu Langsung jadi men Itulah alasan gue Untuk Kenapa gue Milih Si cana ini Dan kedepannya Gue akan Beli lagi cana Cana yang lain Yang pastinya Beda-beda warna men Jadi Gue Pengen ada Beberapa jenis cana Disini Ntar dijajarin Aquariumnya Gue pengen ada Banyak jenis-jenis Cana gue punya Dan yang pastinya Mudah-mudahan Gue nanti Dapat yang bagus-bagus Men Ini nih Salah satunya Ntar progressnya Akan gue Kasih makan Maggot Sama udang ini Terus gue Gue searching-searching Di youtube juga lah Gimana caranya Ngerawatnya Dan gue akan update Perkembangan Si Cana kecil ini men Dan satu lagi Kalau kalian Merawat cana Kalian harus Jangan lupa Tutup Aquariumnya dengan Rapat seperti ini Soalnya kalau gak ditutup Ini bakalan Loncat Oke men Kayaknya gue akan Pindahin si Cananya ini Ke Aquarium bawah Gue akan cuci dulu Si pasirnya Dan Akan gue buang Akan gue buang dulu Sedikit airnya Karena ini airnya Kepenuhan Oke Jangan kemama dulu men Oke men Jadi si Pasirnya ini Udah gue bilas Ini cukup Tiga kali gue bilas Dan Hitam banget Anjir Apalagi kalau gak Dibilas nih Makanya Wajib dibilas dulu ya men Kalau misalkan Kalian baru beli Pasir malang Kayak gini Langsung aja Kita turunin Kita masukin Semuanya Anjir Gila jadi Jadi hidung men Jadi hitam Tapi ntar juga Namper Ntar juga Apa sih namanya Dia ngendap Gue ratain dulu nih Si pasirnya Biar nyebar Ke seluruh Permukaan Aquariumnya men Nah sepertinya Udah nih Sekarang tinggal Tinggal tunggu Si Pasirnya ini Namper Gak lama sih Untuk Airnya jernih lagi Karena Yang warna hitamnya Ini adalah Pasir-pasir yang serbuk Itu men Jadi mereka Keangkat dulu Nanti juga namper sendiri Kalau udah Lama pasti namper Nah setelah Beberapa Menit kemudian Cukup lama juga Sini buat namperin Si Kotoran-kotoran Pasirnya nih men Sekarang udah Jernih lagi men Udah jernih lagi Terus udah gue Ratain Si Pasirnya Dan Gue isi Setengah dari Aquariumnya ini men Ini kurang lebih Kurang lebih ukurannya 40 cm Kurang sih Kayaknya 35 cm Jadi cukup Setengahnya aja Dan Ini udah Bisa langsung Dimasukkan Si Ikan cananya Dia kecil-kecil Selanjutnya Selanjutnya Jelasin Cara bedain Cana White Spot Betina Dan jantan Oke langsung aja Kita Angkat si Cananya nih Bismillah Juga susah juga Kalau gak pake Jaring Susah Kita Buang dulu aja Airnya Setelah dibuang Airnya Kita langsung Cari Masih Kebanyakan Biar Lebih mudah Tanpa Pake Seser Kita Buang dulu Airnya Biar Lebih mudah Nakapnya Susah Susah Juga Takutnya Pencet Nah Langsung aja Kita masukin Ke korum Agak gedean Oke Udah Beres Tuh Dia langsung Diam Langsung Dimana Aku Dimana Aku Dengan Kondisi air Yang Beda Tempat Yang Beda Dia Pasti Butuh Apa sih Adaptasi Dulu Men Oke Kita Biarin Dulu aja Cananya Dan Jangan lupa Kita tutup Gue pake Penutup kaca Yang Mening Juga Biar 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 Bisa Tetep Mantau Si ikannya Dari atas Tuh Jadi Keliatan Kan Tuh Keliatan Dari atas Juga Dan Gue tutup Si sampingnya Pake Ini Men Biar Agak Gelapan Dikit Tuh Jadi Seperti Ini Cara Gue Untuk Memprogress Si Cana White Spot Gue Men Biar Dia Tumbuh Dengan Sehat Terus Progresnya Warnanya Bagus Si Dursal Atas Bawahnya Juga Jabrik Jabrik Oke Untuk Berapannya Akan Gue Update Terus Perkembangan Si Cana Ini Men Untuk Pemberian Lumpakannya Gue pake Yang Dua Tadi Ini Magot Sama Udang Tapi Nggak Langsung Kita Kesimakan Men Biarin Dulu Di Adaptasi Sama Si Kondisi Air Dan Tempat Barunya Tuh Ini Sudah Agak Penuh Lagi Tadi Kan Bener Bener Surut Jadi Seperti Yang Gue Bilang Ini Sistem Sistem Sirkulasi Yang Bagus Banget Ini Versi Gue Jadi Surut Isi Otomatis Airnya Itu Baru Terus Oke Mungkin Untuk Video Kali Ini Cukup Sekian Gue Akan Pasti Selalu Update Tentang Ikan Ikan Gue Yang Disini Lagi Kedepannya Ikan Apalagi Hewan Apalagi Makanya Jangan Kemana Mana Terus Ikuti Channel Gue Pantau Terus Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Baru Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Gue Men Assalamualaikum Warah Wabarakatuh